Jelang SEA Games Kamboja tahun ini, Persatuan Senam Indonesia mulai melakukan pelatihan secara intensif. Bahkan PB Persani mendatangkan pelatih asal Jepang agar mampu meraih hasil maksimal di ajang multi-event kawasan Asia Tenggara mendatang. Persatuan Senam Indonesia atau Persani memulai pemusatan pelatihan nasional atau pelatna selanjutan jelang multi-event SEA Games 2023 di Kamboja. Para atlet berlatih di Gor Senam Raden Inten, Jakarta Timur. Guna mencapai hasil yang diinginkan, Persani menghadirkan pelatih dinas Jepang Tachibana Yasunori. Kehadiran pelatih Jepang itu merupakan bentuk kerjasama Persani dengan Federasi Jepang. Hanya saja pelatih itu hanya melatih selama 10 hari. Selain itu, atlet Senam turut dilatih pelatih Senam nasional, Jonathan Sianturi. Di ajang SEA Games nanti, Persani hanya menurunkan dua atlet junior putra, yakni Joseph Jodha Hathoguan dan Abiyu Rafi. Untuk di SEA Games Kamboja, Indonesia tidak menurunkan atlet putri. Di cabur Senam, Kamboja mempertanikan delapan nomor, dua di antaranya pastikan Indonesia berpartisipasi. Single event kemarin di Doha ya. Di Doha untuk kategori main artistik yang diikuti oleh Abiyu dan Joseph. Hasilnya ya mungkin belum bisa dikatakan maksimal ya. Tapi kami melihat ada potensi. Kami mempunyai ada agenda, beberapa agenda. Yang paling dekat adalah ke Cairo sebetulnya untuk single event World Cup ya. World Cup, kemudian untuk kualifikasinya sendiri ada dua yaitu Asia Championship dan World Championship. Asia Championship akan dilaksanakan nanti di Singapura ya bulan Mei ya, eh bulan Juni. Bulan Juni, namun kalau untuk World Championship akan dilaksanakan di Belgia. Selain mempersiapkan untuk ajang multi-event SEA Games dan ASEAN Games, Persani juga menyiapkan atletnya guna persiapan kualifikasi Olimpiade di Singapura pada bulan Juni dan bulan November di Belgia. Tim Liputan Sport Today. Tim Liputan Sport Today.